Memang tadi Bapak sudah sebutkan ada pertumbuhan untuk pendapatan Bakri & Brothers sekitar 35%, tapi kalau bisa dikatakan secara overall juga kinerja keuangan untuk tahun 2018 dan Q1 masih belum bagus juga ya Pak. Langkah dari Pak Anin seperti apa? Nah karena kita lihat ya bahwa Bakri & Brothers itu memang suatu perusahaan yang kalau kita lihat equity-nya saja sekarang sudah 2,7 triliun. Jadi ini suatu perusahaan yang equity-basenya itu besar. Nah tapi lebih penting lagi sekarang kita untuk meningkatkan return on equity-nya. Nah return on equity ini dibutuhkan bukan dengan investasi, tapi justru dengan working capital tadi. Jadi kita merasa dengan profit yang sudah ada dan saya rasa ya kalau misalnya perusahaan infrastruktur atau infrastructure support seperti kita bisa tumbuh 35% yang artinya itu berapa kali ya, sekitar 7 kali dari PDB pertumbuhan, saya rasa mungkin salah satu perusahaan ya yang tumbuh 35% di infrastruktur. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana bisa pertumbuhannya tetap seperti itu dan dibarengi juga dengan EBITDA margin expansion dan dengan intinya visualisasi hutang sudah selesai, mudah-mudahan net income-nya juga terus berkembang. Jadi kita ingin mencoba untuk berkembang di tiga line item at the same time. Nah itu enaknya karena sudah ada platformnya yang dibutuhkan hanya working capital untuk menggerakkan mesinnya. Oke, kalau dalam soal fundraising sendiri seperti apa Pak persepsi publik ini terhadap Bakri & Brothers bisa mempengaruhi upaya untuk fundraising itu tadi? Jadi kalau misalnya Bakri & Brothers memang ini sangat identik dengan apa namanya restrukturisasi. Jadi istilahnya ya tadi identik ya ini resiliensi tinggi tapi banyak yang mengatakan bahwa ya untuk ke depannya ya perlu dibikirkan bagaimana untuk kompetitif dan juga istilahnya bisa menghasilkan suatu ya benefit kepada pemegang saham lah. Nah jadi untuk masyiasati itu kita berpikir bagaimana Bakri & Brothers itu bisa lebih fokus kepada investasi ke depannya dengan memmonetisasi anak perusahaan yang bisa melalui baki industri. Nah baki industri ini akan menjadi suatu perusahaan yang konsepnya ya menarik karena bisa mempunyai perusahaan steel pipe lalu juga automotive parts yang bisa dikembangkan ke electric vehicle mampu nantinya EPC tadi. Nah saya nggak kaget kalau misalnya perusahaan ini mempunyai revenues mungkin ya mendekati atau sudah sampai 3 triliun. Saya nggak kaget kalau misalnya perusahaan ini mungkin EBITDA-nya juga ya bisa dibilang sekitar 15-20% daripada itu. Dan saya juga nggak kaget kalau misalnya perusahaan ini bisa mempunyai ya apa bangsa 7-8% net income margin. Dan saya juga nggak kaget kalau misalnya perusahaan ini akan sangat menarik kalau misalnya menjadi daya tarik sendiri karena tidak banyak perusahaan di pasar modal yang swasta yang memang fokusnya kepada bidang ini. Sekarang banyak orang fokus dan tidak salah kita juga ada juga di tempat lain fokusnya lebih ke arah perdagangan, pertambangan lalu juga tentunya lebih service oriented gitu ya. Tapi saya rasa untuk bisa fokus kepada industrialization again, itu menurut saya bisa ada suatu nilai tambahnya sendiri.